Hati-hati ya bahwa antrian itu tetap ada, walaupun kita konfirmasi di Pertamina bahwa jatah itu tidak berubah. Ini pertanyaan juga bagi kita bahwa jatah tidak berubah, yang lalu tidak ada antrian, kok tiba-tiba sekarang ada antrian seperti ini. Saya pikir ini juga kemungkinan besar karena ada pembetasan juga dari suma barat, sehingga masyarakat juga bisa berspekulasi untuk datang ke sini. Tapi ini belum bisa kita pegang karena baru pemikiran kita saja, seperti itu. Banyak keluhan karena yang dilihat di lapangan itu banyak yang tap dan antri ulang-ulang juga. Saya sudah penganggung dengan Pak Kepul Rai. Dan juga Pak Kepul Rai juga sudah melakukan penegasan bahwa tindakan tap itu adalah tindakan melanggar hukum kriminal. Dan melalui WhatsApp grup itu, saya tersampilkan di Kepul Rai, saya di Caman, atau penyerah, apa namanya, berikan pencerahan. Dan saya pikir memang kalau sekiranya ditemui seperti itu, polisi ambil tindakan tegas saja. Ya itu kalau ada tahap, kalau sudah jelas bahwa itu tindakan kriminal, ya proses saja. Saya rasa begitu saja. Kita berikan efek cerah juga. Kalau dari PNK tidak ada regulasi yang atur untuk itu, Pak Kepul Rai? Ya kita lagi berpikir sekarang. Kan yang lalu ada kebijakan untuk ada rekomendasi. Karena antrian itu, maka kita stopkan itu, maka kita bisa rekomendasi. Nah sekarang masih tetap antrian. Ya makanya kita harus lihat benang merahnya gimana. Kenapa bisa? Dulu ada rekomendasi antri. Sekarang tidak ada rekomendasi, tetap antri. Berarti itu ada tindakan spekulasi itu. Terlaku spekulasi itu. Dan itu yang kita tidak benarkan. Kalau dulu orang secara demonstratif vulgar di depan di konvensi dia tap, kalau sudah ada tindakan tegas sekarang dari polisi, mungkin saja dia tap di rumah atau di mana. Jadi kita juga harus cermati benar. Berarti selain menyiapkan regulasi, PMD juga dukung polisi untuk penindakan? Oh iya, kita dukung. Kenapa kita harus dukung? Karena kita kan melihat kepentingan yang lebih besar. Bukan kepentingan orang per orang yang melakukan spekulasi. Terima kasih, Pak.